hai 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 hasil panen lele balado salit sewangu salit sewangu salit sewangu sali sali ini untuk ibu yang terus kantenan mengabuk Pak Assalamualaikum Halo semuanya bertemu kembali bersama saya Gakur di channel Kong Korongo pada kesempatan ini kembali saya ingin berbagi cerita seputar hobi berbudidaya lele dan menanam kangkung dalam media tanam jolang plastik di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik pada kesempatan ini saya akan memanen lele yang ada di salah satu kolam jolang plastik ya yang ada di pekarangan rumah ini untuk dibuat lele balado yang nantinya akan kita bagikan kepada warga sekitar untuk menu berbuka puasa Oke untuk lebih jelasnya yuk kita ikuti saja Oke sekarang kita akan buka dulu ininya ya penutupnya ramnya ini kebetulan kolam yang ini belum disortir ya sekaliannya jadi sekalian panennya disini ya jadi sekalian nyortir sekalian panen jadi yang besarnya kita ambil dan yang kecilnya kita tinggalkan Oke kita simpan dulu nah sekarang kita buang dulu ya airnya jadi biar mudah untuk ngambil lele nya untuk manennya keluar kita tiramkan saja ke bumbuhan ya Oke kita mulai menangkap lele nya untuk warahnya ya Baiklah ini akhirnya udah mulai ini ya surut jadi kita langsung saja ambil lele nya ya kita pindahkan ke jolang yang udah kita siapkan waaah mantap nih panen 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 udah gede gede ya udah siap konsumsi ini ini telat ya telat sortir oke ini terakhir habis satu lagi ya oke kita bawa kita hitung kita timbang ya kita akan bikin lele balado untuk menu berbuka puasa akan hitung ya ada berapa ekor nih dari satu jolang yang kita panen ini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 11 10 11 Terima kasih. 31, 32, 33, 34, bagus, jadi semuanya ada 34 ekor Setelah kemarin panen satu jolang ya, yang ini kemarin untuk dibuat lele balado ya, untuk dibagikan ke warga Untuk menu berbuka puasa ya, dan ternyata masih kurang ya lelenya Jadi kita akan panen lagi jolang yang ini Kita akan panen lagi jolang yang ini, mudah-mudahan bisa tercukupi Ini akhirnya sudah surut ya, kita langsung saja Kita panen Ush Kita bikin balado Ush 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 ini ada berapa ekor nih kak? 25 ekor ada kak? ada ini mudah-mudahan cukup ya untuk melengkapi kebutuhan lele yang kemarin dipanen ya kemarin kurang katanya jadi ini untuk melengkapinya ya jadi biar bisa cukup ya untuk dibagi-bagi ke warga di sekitar sini ini nih ini yang kemarin silpanen kemarin katanya masih kurang ini ya sekarang ambil lagi atau manen lagi satu jolang lagi yang tadi barusan ini hasilnya ini yang kemarin ini ya lele nya sudah selesai dibersihin dan dipotong-potong jadi untuk dimasak balado ini lele nya dipotong-potong seukuran ini ini sudah ada dua baskom ya baskom berukuran besar dan langsung akan kita bawa ke dapur untuk ditimbang dan dimasak jadi ditimbang terlebih dahulu lalu dimasak ayo bawa ini dibawa sama nah sekarang ingin tahu ya ditimbang ada berapa kilo hasil panen dari dua kolam jolang plastik ini jadi beratnya ini berat bersih ya sudah dibersihin dalamannya juga sudah dibuang ya insangnya udah dibuang terus sudah agak kering ya sudah tidak basah lagi jadi sudah siap goreng dan ini udah dicampur sama ini juga ya garam ya Bu udah diberi garam ya 6 kg berapa kilo 2 kg jadi 14 kg jadi 14 kg oke nah ini sisanya ya oke jadi semuanya 14 kg ya 14 kg lebih baiklah sekarang istri saya akan menyebutkan bumbu apa saja yang digunakan untuk memasak 15 kg lele balado silahkan Bu yang pertama yaitu bawang merah kita akan buat bumbu lele balado per 5 kg bumbu yang dibutuhkan bawang merah yaitu sekitar 40 siung 40 siung bawang merah ya bawang merah yang sudah dibersihkan kemudian ada bawang putih bawang putih 20 siung bawang putihnya 20 siung kemudian ada tomat 5 buah tomat ya kemudian ada jahe 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 secukupnya ada lengkuas secukupnya ada gula merah jangan lupa ada garam sama penyedap rasa nah ini garamnya ya Bu ya ya garamnya dan ini penyedap rasa ya kemudian ada kemiri kemirinya harus digoreng dulu digoreng dulu ya biar tidak bau oh biar tidak bau biar tidak bau dan ini primadona nya yaitu cabai merah ya untuk ukuran 5 kg cabai merah yang dibutuhkan yaitu 2 oz oh 2 oz ya oh jadi untuk 5 kg lele ya iya sekarang kita racik bumbu ini bersama teman-temannya kita akan blender oke di blender dengan cara di blender ya di blender kita akan campurkan semuanya sekarang kita akan menghaluskan bumbunya ya iya oke apa dulu nih bawang merah bawang putih bawang merah bawang putih terlebih dahulu ini untuk tekanan 5 kg untuk tekanan 5 kg iya 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 oke sudah ini ya sampai apa namanya sampai lembut halus ya halus kita pindahkan dulu langsung dipindahkan dulu setelah tadi bawang merah bawang putih sekarang waktunya kita haluskan cabai merah cabai merah dan tomat ya cabai merah dan tomat terima kasih lembut ya lembut halus kita pindahkan kalau dipisah ya dipisah yang pertama bawang merah bawang putih dulu yang ditumis langsung dimasukkan saja ya sudah panas minyaknya ini bawang putih bawang merah dan kemiri berapa lama di ini setelah berubah warna dan wangi ya masukkan serai jahe salam sama lengkuas oke kita masukkan masukan ini ya iya aduk lagi aduk 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 ada yang berubah warna iya kita tunggu sekitar setengah jam nah ini nanti hasilnya seperti ini ini udah matang ya jadi tinggal nanti menunggu lele-nya ini minyaknya sudah panas ya bu sudah panas nih saatnya kita di jeburkan atau kita goreng lele-nya siap ya bismillahirrahmanirrahim wah kalau ini berenang-berenang ini ada minyak tanah ini satu wajan hanya muat untuk 8 ya tambah satu lagi 8 8 potong sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya 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 disampur dengan bumbu balado diangkat sekarang dikirimkan dulu ya sebelum disampurkan atau diaduk dengan bumbu balado ini mulai dimasukkan ya ininya lelepnya ke kuah baladonya ya ini sedang diaduk-aduk ini agak buru-buru juga ya karena ini sebentar lagi mau adan Maghrib ini sudah pukul 5 sekarang proses pengemasan ke dalam apa ini pada plastik plastik Nika ya plastik Nika pakai alas daun selada iya satu satu kap isi empat satu kapnya isi empat Oke selesai dulu Assalamualaikum Pak iya Pak atur lumayan Pak Pak Sali Cewang Oh siapa Oke Pak ya Puntan di video ya Assalamualaikum Panen lele Panen lele Salih Cewang lah Dilele Daginga Salih Yang wajah Panen lele Salih Cewang lah Siap Panen lele Sekecewanya Oke Oke Panen lele Panen lele Lele Balado Sekecewanya Bu Sekecewanya Bu Ibu ini hasil panen lele di pekarangan rumah Oh iya iya Ngerasa Salih Cewang Makasih Bu Siap Panen lele Sekecewanya Sekecewanya Bu Assalamualaikum Assalamualaikum Buat buka Buat buka kuasa Lele Lele Balado Hasil panen Di rumah Sekecewanya Assalamualaikum Assalamualaikum Hasil panen lele Balado Salih Cewang Bu Assalamualaikum Assalamualaikum ibu 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 Terus Tentangan Ibu Untuk Buka Oh Utu buka kuasa Bu Makasih Bu Tama-sama lele balado di rumah untuk buka puasa Pak tapi salih cewang Pak Assalamualaikum ini ya lele balado untuk buka puasa oke ya ibu gak apa-apa di video ya oke ya assalamualaikum selamat berbuka puasa ini lele balado salih cewang lah buatan sendiri tinggal makan oke pak buru-buru ini selamat berbuka hasil panen lele balado salih cewang ini hasil panen lele Pak yang di depan rumah dalam rangka buka puasa Pak bersama di balado lele nya jadi tinggal makan aja Pak selamat berbuka puasa Bang dimana salih cewang bang salih cewang oke siap ya di balado ini resep dari abang nih untuk buka puasa Bu hasil panen lele panen kolam-kolam kecil di depan rumah Bu ini hasil panen Pak merawasan gitu Pak Molt di masukan ke YouTube Oh iya jadi bagi-bagi kita selamat berbuka ya untuk berbuka Bu ya Pak hasil panelele selamat berbuka puasa hasil panelele bu ya kangek kangek bukaku nyobian di balado selamat berbuka ya hasil panen lele bu lele dipanen di bumi Bu di balado Bu ya sali cewang ngecipi Bu ngerawasan Pak panen lele Pak sali cewang Pak panen lele lele yang di depan rumah mas ya 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 panen lele dalam rangka puasa bu buka puasa makasih di balado sedikit ewang ya iya panen lele Pak alhamdulillah iya Pak sali cewang Pak di balado di balado iya 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 panen lele di balado sekedik ewang bu amin bu iya bu iya bu iya bu iya bu iya bu iya bu selamat berbuka panen iya ngerawasan sekedik ewang iya 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 gimana Bu sudah selesai alhamdulillah sudah habis ya kita bagikan pas buka puasa pas buka puasa ya dan sekarang akan giliran kita ya yang akan bersama keluarga mencicipi atau makan lele baladonya oke demikian eh semoga bermanfaat indahnya berbagi jangan lupa like subscribe dan share wassalam